Tepat di malam Sabtu Kliwon, ya Reza harus balik lagi ke tempat Mbah Kliwon. Saat itu dia antar Bima. Ritual kembali dia. Ritualnya apa? Ritual berhubungan dengan sosoknya Ai. Dan itu pun satu malam. Selama kurang lebihnya hampir dua tahun. Setiap Sabtu Kliwon, dia harus melakukan hubungan dengan sosoknya Ai. Tapi Pak Adanya sempat bilang yang disitu juga ada Bima yang mendengarkan kalau Dewi ini bukan sakit biasa. Dia seperti dirasuki dan bahkan diincar, diawasi untuk dijadikan syarat pesugian. Mertuanya sendiri sadar yang selama ini dijadikan tempat ritualnya Reza. Yang setiap malam tertentu, satu bulan sekali itu berhubungan badan dengan mertuanya. Semoga kita dan Anda semuanya yang ada di luar negeri, di Nusantara, dari Sabang sampai Meraukai. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Diberikan keberkahan, dicurahkan, nilai masyarakat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin. Di kesempatan kali ini, ada sebuah kisah yang datang dari salah satu kiriman lewat emailnya Ngulik Misteri. Ini saya coba ceritakan di channel Selamat Untung. Yang kebetulan Ngulik Misteri pun saya yang isi. Yang dimana banyak kiriman-kiriman cerita, nah ini kebetulan yang tentang 21+. Ini terkait dengan pesugian yang dilakukan oleh salah satu pelaku yang sebut saja, disini namanya Reza, yang melakukan ritual-ritual pesugian itu benar-benar sangat, ya sangat tidak wajar. Karena di dalam ritualnya itu ada sebuah perselingkuhan antara anak dan mertua. Yang talen si Reza ini, ketika Reza ini menikah dengan sebut saja nama anaknya, yaitu Dewi, dan setelah menikah dengan Dewi ini, dalam kehidupannya, si Reza ini mengalami hal-hal yang mungkin di luar nalarnya dia, kalau apa yang seharusnya terjadi, tidak terjadi. Yang talen masalah finansial. Dan ini pun mendorong sampai Reza nekat melakukan ritual pesugian yang talen dengan berhubungan badan dengan mertuanya. Nah bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama kita langsung masuk saja ke cerita Selamat Untung. Tidak sampai ngopi, pengen mana mantap ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana mantap. Sebelum saya lebih lanjut menceritakan tentang perselingkuhan dengan mertuanya, yaitu ritual pesugian dengan mertuanya sendiri, yaitu Reza. Cerita ini saya dapat itu dari salah satu sahabatnya Reza, sebut saja disini namanya Bima. Bima yang menceritakan kisah tentang bagaimana kehidupan Reza sebelum menikah dengan Dewi. Usahanya Reza untuk mendapatkan Dewi itu sudah salah. Karena di dalam ceritanya Reza, sebelum mendapatkan Dewi ini, ada perilaku-perilaku yang talen dengan ritual bantuan sang dukun. Nah, ritualnya itu pun diceritakan oleh Bima. Kalau Reza itu meminta sama sang dukun agar si Dewi dan orang tuanya, tunduk dan patuh yang membuat kedua orang tuanya Dewi itu menerima keadaannya si Reza. Reza yang saat itu usianya sekitar 25 tahun. Reza itu seorang pengangguran. Bukan dari kalangan orang yang berada. Karena kedua orang tuanya Reza itu sudah meninggal. Dan Reza itu hidup sebatang kara. Dengan keadaan hidup sebatang kara, dia selalu mengais rezeki dengan cara yang tidak benar. Ya kadang perilaku-perilakunya itu, maaf, secara pribadi diceritakan oleh Bima, kalau Reza itu selalu menggunakan hal-hal yang konyol. Dengan togel yang selalu datang ke tempat-tempat angker. Dan itu memang sering dilakukan Reza dari usianya dia, umur 19 tahun. 6 tahun, lika-likunya Reza. Itu tidak jauh dari hal-hal mistis. Sampai dia mengenal salah satu dukun yang membuat dia akhirnya bisa memiliki Dewi. Tapi cerita tentang usahanya Reza ke Dewi. Ini tidak mudah. Dia butuh waktu sekitar 3 tahun mendekati Dewi. Sampai membuat keluarganya Dewi. Kedua orang tuanya itu taklub dan tunduk. Dan diceritakan oleh Bima. Reza yang di saat itu usianya 22 tahun menginginkan Dewi dari keluarga orang yang berada. Orang yang terbilang ya sangat-sangat mampu lah. Saat itu kedua orang tuanya menolak. Orang tuanya Dewi. Dan Reza pun menceritakan ke Bima. Bima gimana ini? Dewi itu kan anak orang kaya. Tapi orang tuanya tidak mampu. Dijawab sama Bima. Ya jelas tidak maulah. Kamunya pengangguran. Hidupnya kamu tidak jelas. Kamunya mainnya togel. Datang-datang ke kemakam, ke kekuburan, tidak jelas. Ya siapa sih yang mau anaknya dijodohkan sama kamu? Dijawab sama Reza. Memang benar apa kata dia. Tapi aku akan buktikan Bima. Kalau aku pasti bisa mendapatkan Dewi. Kamu jangan ngimpi Reza. Kamu itu harus ngaca. Kamu itu siapa? Kamu saat ini orangnya pengangguran. Sedangkan Dewi itu anak kuliahan. Orang tuanya seorang pegawai negeri. Nah kamu pengangguran. Tidak mungkin. Kata kamu tidak mungkin ya Bima. Tapi aku akan buktikan. Aku pasti bisa. Sampai Reza pun berujar sama Bima. Aku akan buktikan Bima. Kalau aku pasti dapatkan Dewi. Lihat saja nanti. Maksud kamu apaan Reza? Ya pokoknya aku akan berusaha sebisa mungkin. Untuk bisa mendapatkan Dewi. Dari situlah. Awal mulanya Reza. Melakukan ritual-ritual. Datang ke Dukun. Dan itu pun disaksikan oleh Bima. Ketika pertama kali Reza yang lewat bantuan guru spiritualnya yang seorang Dukun Ilmu Hitam. Diberikan mantra-mantra tentang pengasian. Di usia dua-dua. Si Reza ini dengan pengasian yang diritualkan oleh Reza sendiri. Yang ritualnya itu pun tidak mudah. Dia harus bertapa selama tujuh hari tujuh malam. Tapi dengan pengasian tersebut. Tidak mampu bertahan lama. Hanya mampu sekitar tiga bulan. Dewi dan Reza putus. Di saat putus ini. Reza kembali datang ke Sang Dukun. Meminta ritual yang lain. Ritual pelet yang lain dilakukan oleh Reza. Saat ritual itu pun. Diceritakan ke Bima. Kalau ritual yang kedua ini pasti akan sukses. Tapi ritual yang kedua yang dilakukan oleh Reza. Ketika datang ke Dukun. Meminta penjelasan. Dan bagaimana caranya agar si Dewi ini tunduk. Mau menerima apa yang akan dilakukan oleh Reza. Sang Dukun mengatakan ke Reza. Reza. Kamu ini muridku. Aku akan memberikan mantra-mantra yang bisa membuat kamu itu mudah untuk menaklukkan orang lain. Apalagi pujaan hati kamu. Itu akan mudah. Tapi kamu harus kuat ritualnya. Ritualnya apa Mbah? Ritualnya itu 41 hari. Kamu harus kuat bertapa di salah satu air terjun. Dan itu akan membuat kamu disegani siapapun. Tapi ingat. Ketika ritual 41 hari itu. Kamu jangan beranjak dari tempat semadimu. Walaupun itu hanya selangkah. Ingat itu. Kenapa Mbah? Kalau kamu keluar dari tempat semadimu. Maka seluruh perewangan di air terjun itu tidak akan mau masuk ke dalam tubuh kamu. Mendengar penjelasan dari Mbah Dukun. Gurunya Reza. Bima saat itu merasa gemeteran. Tidak terbayang apa yang akan terjadi sama Reza. Ritual 41 hari. Perewangan itu masuk ke tubuhnya Reza. Dan Reza pun mengiyahkan Mbah. Aku akan lakukan. Sampai Bima mencoba menasihati Reza. Kamu benar-benar udah naik aja. Mau ritual kayak gitu. Ya mau gimana lagi. Dewi udah putus. Dan kabarnya orang tuanya Dewi itu sudah menjuduhkan dengan laki-laki pilihannya. Saya akan membuat Dewi dan keluarganya itu takluk sama saya. Makanya saya minta sama Simba. Dan Simba menjelaskan ritualnya 41 hari. Saya akan lakukan. Bima tekat bulatnya Reza. Memang tidak bisa diganggu-gugat. Saat itu Bima mengantar Reza. Setelah mendapatkan penjelasan dari Sang Dukun. Di hari yang sudah ditentukan oleh Sang Dukun. Reza dan Bima berangkat ke tempat ritualnya. Yaitu di salah satu air terjun. Sepanjang perjalanan menuju ke air terjun. Saat itu sekitar habis mahrib. Karena matahari sudah terbenam. Saat sepanjang perjalanan. Reza dan Bima ini merasakan. Memang banyaknya sosok-sosok yang muncul. Yang berkelebatan bayangan. Putih yang kadang mengayun-ngayun. Di sekitar mereka berdua itu. Menuju ke tempat ritual. Saat sampai di tempat tujuan. Keadaan Bima yang saat itu benar-benar merasa sangat takut. Karena seumur hidupnya dia melihat. Banyaknya sosok penampakan yang dilihat secara nyata. Saat sampai di tempat yang dituju. Yang tidak jauh hanya beberapa meter. Mungkin sekitar 200 meter air terjun itu sudah kelihatan. Saat itu Reza meminta Bima untuk pergi. Kamu nanti datang ke sini lagi setelah 41 hari. Aku pasti akan bisa melewatinya. Setelah Reza meminta Bima ini balik. Bima pun balik. Tapi sepanjang perjalanan dia pulang. Kundak terasa berat. Pikirannya sudah kemana-mana. Takutnya minta ampun. Karena sepanjang perjalanan itu melewati hutan-hutan belantara. Dan itu tidak ada penerangan kecuali motor yang dia tunggangi. Di hadapan dia. Sekelebatan itu ada sosok kundilana yang mengayun-ayun sembari tertawa cekikikan. Tidak terbayang. Ketika sendirian. Mungkin ketika berangkat. Bima berani. Tapi ketika dia pulang sendirian. Sosok itu seperti mengiringi sepanjang perjalanannya Bima keluar dari hutan tersebut. Rasa takut sudah tidak terbayang. Perasaan Bima seketika itu mungkin lari terbirit-birit agar bisa keluar dari hutan belantara tersebut. Sampai di perkampungan dia baru bisa merasa lega. Sekitar mungkin jam 10 baru sampai di perkampungan. Padahal itu dari mahrif. Hampir 3-4 jaman. Itu melewati hutan belantara yang tak lain adalah air terjun yang dituju Reza untuk ritual. Setelah masuk ke perangampungan. Dia balik ke rumah. Selang 41 hari. Seperti apa yang dikatakan Reza. Bima harus menjemput dia datang lagi saat itu dia datangnya pagi. Karena kalau malam dia ngebayangin ketika 41 hari yang lalu banyaknya sosok penampakan muncul di area hutan belantara yang membuat Bima tidak mau menjemput Reza itu di tengah malam. Di malam hari. Dia menjemput itu pagi hari. Berangkat setelah 41 hari tepatnya 42 hari. Bima mau datang lihat kalau pagi. Saat pagi hari Reza ini ternyata sudah selesai ritualnya. Dia nunggu. Saat itu Bima datang dengan motornya yang dia tunggangi. Reza itu sudah nunggu di tempat terakhir ketemu. Di situ Reza akhirnya balik bersama Bima. Sapi sebelum sampai ke rumah. Reza datang ke tempatnya Mbah Dukun. Dan itu pun diantar oleh Bima. Sampai di rumah Sang Dukun. Sang Dukun itu mempertanyakan bagaimana ritual kamu Reza. Adakah halangan? Tidak Mbah. Bagus kalau tidak. Terus apa yang kamu dapat di ritual itu. Reza menceritakan ke Sang Dukun yang didengar langsung oleh Bima. Mbah. Saya itu merasa aneh Mbah. Ketika ritual 41 hari Mbah. Tapi saya tidak merasa seperti 41 hari Mbah. Karena rasanya itu ya saya masuk ke alam gaib. Yang saat itu saya sudah tidak merasakan apa-apa. Saya melihat raga saya itu ada di bawah air terjun. Tapi saya ini dibawa ke alam gaib. Dan di situ saya menyaksikan banyaknya sosok-sosok yang memang menjadi perewangan saya. Dia akan membantu saya tapi dengan kesepakatan Mbah. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya. Sosok putri itu Mbah. Sosok putri yang pakaiannya kebaya berwarna kuning Mbah. Kuning kemasan Mbah. Itu menjanjikan ke saya aku akan membantumu apapun yang kamu iminkan. Tapi kamu harus mau mengikuti syarat-syaratnya. Dan syaratnya itu yang pertama Mbah. Aku harus menggauli sosok itu. Terus kamunya gimana Reza? Ya aku harus menggauli dia Mbah. Dan saya pun diajak masuk ke salah satu kamar Mbah. Yang kamar itu begitu megahnya. Hiasannya begitu luar biasa. Aroma wanginya luar biasa. Dan di situ aku melakukan hubungan dengan sosok tersebut. Kamu tahu nama Nyai itu? Saya tidak tahu Mbah. Dia hanya menyebut panggil saja Nyai. Nyai siapa yang kamu masuk? Ya saya tidak tahu Mbah. Dia hanya menyebut Nyai. Itu aja Mbah. Ya sudah. Yang penting kamu sudah ketemu dengan sosok penunggu air terjun itu. Terus ada syarat lain lagi Mbah. Ditanya sama Mbah Dukun itu Reza. Dan Reza pun menjelaskan. Iya Mbah ada syarat yang lain. Setelah aku ini selesai Mbah. Aku harus punya kamar khusus untuk ritualku Mbah. Karena ritualku ini akan memuluskan usahaku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Yang tak lain membuat Dewi dan keluarganya itu takluk padaku Mbah. Si Mbah pun menjelaskan ke Reza. Ya sudah. Ikuti saja keinginan dari perewanganmu. Tapi Mbah. Saya ini kan pengangguran Mbah. Saya ini tidak punya rumah Mbah. Rumah saya sudah saya jual Mbah. Nah terus selama ini kamu tinggal di mana? Ya saya tidurnya gendayangan Mbah. Kadang di peranggo. Kadang di poskamblin. Kadang tidur di rumahnya Bima. Ya sudah. Si Mbah bantu kamu. Kamu nanti setiap bulan. Di malam Sabtu Kliwon. Kamu datang saja ke sini. Karena si Mbah yakin dia akan datang setiap Sabtu Kliwonnya. Iya Mbah. Saya mohon maaf Mbah. Sudah ngerepotin si Mbah. Tidak apa-apa. Kamu muridku. Tapi kamu harus datang ya. Iya Mbah. Dan mereka berdua yaitu Reza dan Bima. Akhirnya diizinkan untuk pamitan. Setelah apa yang dilakukan oleh Reza itu ritual 41 hari. Entah dari mana ceritanya. Si Dewi itu datang menemui Reza. Yang saat itu ada di rumahnya Bima. Kedekatan mereka semakin akrab. Dan itu berlangsung. Sampai yang namanya acara tunangan. Lamaran. Itu dibiayai dari si Dewi. Dewi meminta orang tuanya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya untuk apa-untuk apa. Reza diminta untuk mengumpulkan. Jadi uang yang. Jadi harta benda yang diberikan Dewi ke Reza. Itu sebenarnya harta benda milik orang tuanya Dewi. Yang digunakan untuk acara tunangan. Atau bahasanya sekarang mungkin. Nalani kalau bahasanya mungkin zaman bahasa Melayu ya tunangan lah. Tunangan dahulu kurang lebihnya sekitar setengah tahun tunangan itu dilakukan. Dan pelanjut di usia dia sekitar 24 tahun waktu itu. Akhirnya pernikahan pun dilangsungkan. Reza tanpa modal sepeser pun. Dia hanya modal badan. Saat itu orang tuanya termasuk Dewi. Dia sudah terpengaruh dengan apa yang diritualkan oleh si Reza. Sampai bimah pun hanya bisa beleng-beleng kepala. Ternyata apa yang dikatakan guru spiritualnya Reza benar-benar luar biasa. Dan setelah pernikahan dengan Dewi. Dimana keluarga besarnya Reza itu rata-rata memang tidak ada yang mau datang. Ya karena mengetahui Reza itu orang yang paling susah diatur. Dan memang keluarga besarnya itu ya sangat tidak suka dengan perilakunya Reza. Yang kehidupannya tidak jauh dari mabuk-mabukan. Main judi, togel. Dan datang ke tempat-tempat angker. Yang tak lain datang ke makam yang tujuannya untuk mendapatkan hasil dari togel. Itu yang membuat keluarga besarnya Reza ketika pernikahan dengan Dewi tidak ada satupun yang datang. Itu alasan dari keluarganya Reza tidak ada yang mau datang. Tapi entah kenapa keluarganya Dewi dari kedua orang tuanya termasuk keluarga besarnya tidak mempermasalahkan. Itu di saat pernikahan. Nah setelah pernikahan kurang lebihnya hampir satu minggu, tepat di malam Sabtu Kliwon, ya Reza harus balik lagi ke tempat Bah Kliwon. Saat itu dia antar bimak. Ritual kembali dia. Ritualnya apa? Ritual berhubungan dengan sosok nyai. Dan itu pun satu malam. Selama kurang lebihnya hampir dua tahun. Setiap Sabtu Kliwon dia harus melakukan hubungan dengan sosok nyai. Di Sabtu Kliwon yang pertama setelah pernikahan, Reza ini merencanakan ingin mempunyai sesuatu yang lebih. Yang tak lain dia sebagai laki-laki. Tentunya dia ingin menjadi orang kaya. Orang sukses lah. Nah disitulah awal mulanya yang namanya Reza itu sampai meminta sesuatu yang lebih. Yang tak lain harta duniawi. Dan itu minta sama Dewi. Bukan kepesugian. Dan usaha itu dilakukan oleh Reza yang tak lain. Ia mengambil harta bendanya Dewi. Orang tuanya pun memberikan. Digunakan untuk modal. Dia buka. Pertama itu bengkel. Padahal dia gak tau yang namanya bengkel kaya gimana. Dia nyuruh orang. Reza itu nyuruh orang. Dan orang itu adalah bima. Bima yang memang basicnya dia pernah kerja di bengkel. Ya bima yang mengelola usaha yang dikelola. Usaha yang dimiliki oleh si Reza. Bima ya bekerja dengan Reza. Ya bayaran gajinya lumayan. Saat itu keluarganya mulai makin percaya. Tapi di saat istrinya Reza yaitu Dewi. Mengandung di sekitar usia satu tahun pernikahan Reza dengan Dewi. Setelah dikaruniai anak laki-laki. Ada beberapa kejadian setelah anak dari Reza dan Dewi itu lahir. Bima teringat. Akan pantangan-pantangan dari Reza dan juga Dewi tentang ritual-ritual 41 hari. Pantangan yang sempat dijelaskan oleh sang dukun ke Reza. Yang didengar langsung oleh bima. Ketika kamu dan istri kamu yaitu pujaan kamu Dewi menikah. Tapi setelah menikah dikaruniai keturunan. Pelat kamu tidak akan berfungsi. Biar bagaimanapun kamu ritual apapun. Kamu harus ritual kembali. Kalau kamu masih mau melanggengkan hubungan kamu. Dan juga mau membuat keluarganya masih takluk sama kamu Reza. Saat itu Reza tidak ingat akan pantangannya. Dia tidak sadar. Sampai hampir satu minggu setelah anak itu dilahirkan. Perlakunya Dewi dan kedua orang tuanya itu sangat membenci Reza. Bahkan kedua orang tuanya itu seperti tersadar. Selama ini aku menikahkan dengan laki-laki yang hanya pengangguran. Yang hobinya main judi. Mabuk-mabukan. Orang tuanya mulai mencari informasi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya itu Dewi sampai punya keturunan dari Reza. Sampai orang tuanya pun paham. Bahwa Reza itu datang lewat salah dasu dukun. Yang membuat Dewi anaknya termasuk kedua orang tuanya itu tidak sadar diri. Seperti dalam cengkraman perewangannya si Reza. Saat mereka sudah sadar. Hubungan keduanya pun di ujung tanduk. Ribut setiap hari. Hampir setiap hari. Dan sampai bengkel yang dikelola oleh Bima. Yang hampir kurang lebihnya satu tahun itu pun ditarik kembali oleh kedua orang tuanya Dewi. Saat itu Reza diusir. Saat Reza diusir ini. Mungkin setelah satu tahun dia menikah dengan Dewi. Dikaruniai anak laki-laki. Saat itu Reza yang sudah diusir dari keluarganya. Dia ingin melihat anaknya tidak bisa. Karena kedua orang tuanya itu membatasi. Sampai saking bingungnya Reza dia datang lagi ke Dukun. Tapi sang Dukun itu angkat tangan. Aku hanya bisa membantu sampai di situ. Tapi kalau kamu mau sesuatu yang lebih Reza. Aku punya kenalan. Kamu datang saja ke tempat Mbah Dukun yang lain. Dijelaskan. Disebutkan nama Mbah Dukunnya. Sebut saja namanya Mbah Wargo. Mbah Wargo inilah salah satu kenalan dari gurunya Reza. Diberikan alamat dimana tinggalnya Mbah Wargo ini. Bersama dengan Bima. Reza pun mencari alamat tempat tinggalnya Mbah Wargo. Nah disitulah kelukesah dari Reza. Itu diceritakan. Selama setelah dia menikah dengan Dewi. Semenjak dikaruniai satu anak. Semenjak anak itu dilahirkan. Hubungan keluarga itu semakin berantakan. Bahkan dari keluarganya Dewi orang tuanya. Ingin menggugat cerai Reza. Tapi saat itu sebelum cerai. Reza yang mengeluhkan semua permasalahannya yang tidak lain. Untuk mendapatkan pesugian. Lewat Mbah Wargo. Mbah Wargo itu menjelaskan ke Reza. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena Mbah Wargo itu sempat menanyakan ke Reza. Kamu saat ini sudah cerai apa belum? Belum Mbah. Bagus kalau kamu belum. Karena sebagai syarat utama pesugian. Yang utama itu adalah tumbal nyawa. Memang si Mbah tidak tahu siapa yang nanti akan ditumbalkan. Tapi sebagai syarat untuk mendapatkan pesugian. Kamu akan mendapatkan kekayaan secara instan. Kemudian kamu harus menyerahkan nama-nama tumbal. Tapi nanti setelah kamu ritual. Kamu sudah siap. Di jauh sama Reza. Iya Mbah. Aku sudah siap Mbah. Kalau kamu sudah siap. Kamu datang lagi ke sini nanti hari Senin. Karena ritual kamu akan mulai dilakukan Senin malam atau malam Selasa, malam Rabu, malam Kemis. Dan kamu harus mengakhiri di malam Jumatnya. Kamu datang lagi ke sini dan syarat-syaratnya kamu harus menyiapkan. Yang pertama, dua ayam cemani. Iam jantan dan petina. Iya Mbah. Syarat-syarat yang lain, beberapa sesaji minyak misik sudah ada sama si Mbah. Tinggal kamu cari ayam cemani saja. Dan maharnya, ya untuk kamu mengganti minyak misik saja. Si Mbah tidak butuh yang lain-lainnya. Iya Mbah. Selang beberapa hari, Bima dan Reza mencari ayam cemani. Beberapa hari setelah datang di tempat pesugian, yaitu Mbah Wargo. Sang Kuncen. Reza dan Bima itu mencari dua ekor ayam cemani. Dan setelah didapatkan, mereka berdua membawa. Dibantu sama Bima. Diantar sama Bima ke rumah Mbah Wargo, yaitu Kuncen pesugian. Dua ayam itu diserahkan. Senin sore itu dia datang sekitar jam 3 sore. Setelah ayam itu diserahkan, Ayam itu diikat sama Mbah Wargo. Dan Mbah Wargo pun sebelum mahrib itu tiba. Sekitar jam 5an, Mbah Wargo sempat masuk ke dalam kamar. Dia meritualkan, entah yang diritualkan apa. Sebelum azan itu terdengar. Mbah Wargo keluar. Menjelaskan ke Reza. Reza, ritual kamu akan sukses. Tapi kamu harus melewatinya dan ritual kamu nanti simbah antar. Kamu sudah usah nanya, di mana tempat ritualnya. Tapi yang perlu kamu ingat, 3 hari 3 malam kamu harus ritual. Dan ritual itu kamu akan mendapatkan segalanya. Iya Mbah. Selang beberapa jam. Sebelum Reza melakukan ritual. Reza diminta untuk mandi kembang terlebih dahulu. Setelah mandi kembang, masuk ke dalam kamar. Dia ritual. Entah mantra-mantra apa yang dituturkan Mbah Wargo. Bima hanya menunggu. Setelah selesainya Reza itu ritual bersama Mbah Kuncan di rumahnya. Mereka keluar dan menghampiri Bima. Bima ayo ikut. Kemana Zah? Udah ikut aja kemana Mbah Wargo mengantar kita. Mbah Wargo dengan pencahayaan yang talent. Dengan obor. Dinyalakan obor itu. Yang didalamnya menggunakan minyak tanah. Berjalan di sepanjang jalan yang melewati. Setapak yang talent adalah jalan persawahan. Sampai masuk ke daerah perbukitan. Dan disitu ada sebuah gua. Saat masuk di area sekitar gua. Ketiganya. Yaitu Mbah Wargo, Reza dan juga Bima berhenti sesaat. Karena Mbah Wargo meminta Reza sama Bima untuk berhenti. Dan duduk di belakang Mbah Wargo. Saat Mbah Wargo membaca mantra-mantra. Dan seketika itu muncul suara yang sangat mengerikan. Suara seperti auman, hewan buas. Dan bukan itu saja. Sosok-sosok bayangan putih itu muncul berkelantungan di sekitar pohon. Yang tidak jauh dari Mbah Wargo itu sedang membaca mantra. Saat itu Bima yang merasa ketakutan. Yang pernah dia lihat ini muncul kembali saat mengantar Reza. Setelah Mbah Wargo ini membaca mantra-mantra. Reza dan Mbah Wargo masuk ke dalam gua. Saat itu Bima yang hendak ikut. Kamu tunggu saja di luar. Karena kamu sudah ikut ritual. Yang ritual itu Reza. Biarkan saya dan Reza masuk. Kamu tunggu saja di luar. Saat disuruh nunggu. Tentunya buat Bima itu merasa takut. Karena baru saja dia melihat sosok bayangan putih yang tidak hilang dari pandangannya. Sosok itu talent sosok kundilanak dan sosok pocong. Yang sementara suaranya tawanya khas. Suara cekikikannya dan dicambur dengan suara geraman hewan bos yang talent muncul. Sosok hitam besar yang bertaring. Yaitu sosok gendrubu. Itu ada di sekitar Bima yang saat itu menunggu Mbah Wargo dan Reza yang masuk ke dalam gua. Sampai rasa takut yang benar-benar tidak kuat. Dia tahan sampai Bima itu jatuh pingsan. Saking takutnya Bima. Sampai dia sadar itu sudah ada Mbah Wargo yang membangunkannya. Yang menyadarkannya. Saat Mbah Wargo menyadarkannya Bima. Bima terbangun dan jalan balik ke rumah Mbah Wargo. Saat itu baru ditanya. Kamu pingsan kenapa? Mbah saya tidak kuat Mbah melihat banyaknya penampakan yang tidak kunjung hilang Mbah. Ia maafin si Mbah karena si Mbah tidak menuturkan kamu mantra-mantra untuk membuat sosok itu hilang dari pandangan kamu. Ya sudah kamu istirahat saja tunggu di sini tiga hari tiga malam sembari menunggu teman kamu selesai ritual. Mbah saya tulang saja Mbah saya takut Mbah. Sudah kamu tidak usah takut. Kamu ikuti saja mantra yang akan si Mbah tuturkan. Kamu baca saja. Nanti kamu tidak akan diganggu lagi. Dan disitu pun Bima diajarkan beberapa mantra-mantra untuk tidak didatangi sosok-sosok yang pernah nampak di hadapan Bima. Itu saat di dalam gua. Apalagi saat itu di rumahnya Mbah Kuncan. Rumah Mbah Wargo. Tentunya rumah pesugian, rumah Sang Kuncan. Banyaknya penampakan itu sudah pasti. Setelah dia baca mantra. Dia mampu istirahat. Malam itu juga mungkin sekitar antara jam 1 atau 2 dini hari. Kurang jelas. Dia tidur. Di saat Bima yang tertidur terlelap di rumah Sang Kuncan. Yaitu rumah Mbah Wargo. Bima bermimpi tentang banyaknya orang yang datang ke rumahnya Mbah Wargo. Yang disaksikan oleh Bima itu tentang orang-orang yang melakukan pesugian. Bagaimana siksa mereka. Bagaimana mereka yang diperbudak oleh iblis. Saat itu Bima terbangun. Dan saat terbangun ini dia baru sadar itu hanya mimpi. Tapi mimpi itu seperti nyata. Karena apa yang dilihatnya itu tidak jauh dari ritual-ritual pesugian. Tentang bagaimana orang-orang yang dijadikan tumbal. Tentang orang-orang yang sudah menumbalkan. Itu dilihat oleh Bima. Sampai Bima hanya tinggal di rumah Sang Kuncan. Itu rumahnya Mbah Wargo. Tiga hari, tiga malam. Mungkin saat ritual terakhirnya ritualnya Reza. Bima itu harus nunggu di rumah Sang Kuncan. Tapi Bima ditinggalkan sama Mbah Wargo. Karena Mbah Wargo akan menjemput Reza yang satu ritual di dalam gua. Hampir tiga jam. Mbah Wargo meninggalkan Bima saat dia ditinggalkan sendiri di rumah Mbah Wargo. Di rumah Sang Kuncan. Dan disitu dia merasakan kalau ada sosok gaib yang sedang mengawasi Bima. Bima yang saat itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya bisa membaca mantra dari Sang Kuncan. Ya dia baca mantra apadanya. Tapi sosok itu tetap mengawasi Bima. Sampai selang tiga jam Mbah Wargo dan Reza itu datang. Saat Reza diminta duduk sama Mbah Wargo dijelaskan. Ritual kamu itu tak lain adalah ritual untuk membuat keluargamu. Kembali ke kamu. Itu yang pertama. Yang kedua. Setelah kamu kembali dengan keluargamu. Istri, anak, dan kedua mertuamu. Ketika kamu ritual lagi di rumah mertuamu. Kamu ikuti apa yang dikatakan perewangan yaitu sesembahan kamu. Ikuti saja. Jangan sampai kamu menolaknya. Iya Mbah. Tapi Mbah ada apa? Kalau saya ritual di rumah mertuaku Mbah. Apa mereka tidak akan curiga Mbah? Sudah. Kamu percaya saja sama si Mbah. Seluruh keluargamu sekarang sudah terpengaruh oleh ritual kamu. Kamu tinggal masuk dan gunakan kamar yang kira-kira tidak digunakan keluarga kamu. Dan kamu akan mendulang sukses setelah ritual kamu. Iya Mbah. Dan itu didengarkan langsung oleh Bima bagaimana ritual yang dilakukan oleh Reza. Sampai Reza pun ditanya oleh Bima. Ya sebenarnya ritualnya kayak gimana? Ritualnya gini Bima. Tapi dipotong oleh Mbah Wargo. Sudah itu rahasia kamu Reza. Kamu tidak usah cerita sama Bima. Iya Mbah. Setelah Reza dan Bima diizinkan pulang sama Mbah Wargo. Reza pulang. Dan langsung ke rumah istrinya yaitu Dewi. Yang saat itu secara langsung dilihat oleh Bima. Bahwa keluarganya sudah menunggu Reza. Ini sesuatu perilaku yang sangat berbeda. Ketika beberapa minggu yang lalu mereka berdua sangat benci dengan Reza. Tapi ketika Reza pulang mereka dinantikan. Dan saat itulah peluangnya Reza apa yang dikatakan Sang Dukun yaitu Mbah Wargo. Benar-benar terbukti. Keluarganya sudah takluk kembali. Dan mulai saat itulah Reza menggunakan kamar untuk ritual. Saat ritual yang sudah dijadwalkan oleh Reza. Setelah ritual dia cerita sama Bima. Bima, aku sudah jadi orang kaya. Maksud kamu kayak gimana? Kamu tidak tahu. Aku itu sudah dapatkan koin emas. Koin emas. Maksudnya kamu. Ya koin emas ini. Dikeluarkan koin emas itu dari sakunya Reza. Dan itu jumlahnya 10 koin emas. Ini beneran, Reza, koin emas. Ya kamu lihat sendiri. Itu bener apa enggak? Setelah meyakinkan ini emas atau bukan. Di saat Bima ini memegang koin emas tersebut. Antara pecah atau tidak. Ingin membuktikan. Dibawa ke toko emas. Saat dibawa ke toko emas. Si pemilik toko emas itu langsung menerima koin emas tersebut dan dibayar. Dan itu jumlah 10 koin emas itu langsung dibayar. Kira-kira 700 juta. Sampai Bima galeng-galeng kepala. Sampai nanya ke pemilik toko. Harganya segitu pak. Ini sudah biasa membeli kayak gini. Kamu dapat dari pesugian ya? Iya pak. Ya sudah. Nanti kalau dapat lagi bawa ke sini ya. Itu sepemilik toko emas. Seakan-akan menjadi tempat di mana Reza yang melakukan ritual akan menjual ke tempat yang tak lain dari si toko emas tadi. Sepuluh koin emas itu dijual seharga 700. Dan disitulah awal mulanya kesuksesannya Reza. Kedua mertuanya Reza. Karena Reza yang sudah kaya raya mereka pun semakin nurut. Karena apapun yang dibutuhkan dari mobil rumah mampu dibeli oleh Reza. Itu dalam waktu yang sangat singkat. Dalam kurun waktu hanya satu bulan. Sebelum ritual yang kedua. Setelah ritual yang kedua dilakukan di rumah yang baru dia beli. Reza di pagi harinya datang ke rumahnya Bima. Menceritakan kalau ritual yang kedua itu begitu aneh dan ngeri. Karena di saat ritual yang kedua itu Reza menjelaskan kalau dia harus bersetubuh dengan mertuanya. Dan saat itu Reza sangat bingung bagaimana caranya. Sampai Reza meminta Bima. Ayo kita ke rumah Mbah Wargo. Bagaimana ini caranya. Mereka berdua berangkat ke rumahnya Mbah Wargo. Yaitu rumah Sang Kuncang saat sampai disana dijelaskan sama Mbah Wargo. Kamu akan dengan mudah melakukan hubungan dengan mertua kamu. Kamu tidak usah khawatir. Karena mertua kamu yang akan datang sendiri. Apa iya Mbah? Ya sudah. Kamu tinggal dilakukan ritual yang ketiga. Nanti saat ritual yang ketiga itulah. Mertua kamu akan datang. Dan sosok perewaan itu masuk ke dalam mertua kamu. Jadi kamu tidak usah khawatir. Itu akan dipermudah dengan perewaan kamu. Cuma raganya itu mertua kamu. Mendengar penjelasan dari Mbah Wargo. Reza dan Bima kembali pulang. Dan benar apa yang dikatakan Mbah Wargo. Saat ritual yang ketiga mertuanya datang di siang harinya. Dan saat ritual yang ketiga akan dilakukan. Itu siang harinya mertuanya benar-benar datang. Itu mertuanya si Reza. Ketika mertuanya datang dan disitu ada Dewi dan anaknya yang baru berusaha beberapa bulan. Mertuanya itu sudah pulang. Yang alasannya ingin jaga cucunya. Tapi pada malam harinya ketika Reza melakukan ritual. Terjadilah hubungan badan antara Reza dengan mertuanya. Dan itu dilakukan di kamar ritual. Karena di pagi harinya apa yang diceritakan Reza ke Bima dan itu benar-benar terjadi. Tapi di saat selesainya mertuanya baru sadar. Dan dia mengatakan aku akan melakukan itu lagi. Yang penting kamu dapatkan kekayaan untuk aku dan keluarga aku. Itu dari mertuanya Reza. Dan Reza pun sampai beberapa kali ritual ya harus melakukan ritual dengan mertuanya. Tidak ada beban karena mertuanya sendiri mau melakukan dengan Reza. Tepat setahun dimana tumbal itu akan diambil. Yang tak lain anak pertama dari Reza. Anak yang sudah berusaha satu tahun lebih waktu itu. Mungkin lebih seminggu atau dua minggu anak itu harus meninggal. Dan di saat meninggal. Ketika Bima melayat memang keadaan anaknya Dewi, anaknya Reza itu memang agak beda. Ya karena tidak wajar. Meninggalnya meninggal ditumbalkan. Luka lebam dan di bagian kakinya itu seperti ada sisik ular. Ketika dimandikan, sisik ular itu tidak mau terlupas. Itu dari anaknya Reza yang masih berses satu tahun. Itu tumbal pertama. Setelah anak itu meninggal. Kesuksesannya Reza semakin menjadi-jadi. Tapi ketika pas dua tahun. Dia harus menyerahkan tumbal yang keduanya. Ini yang membuat Reza itu harus pilih-pilih. Mana yang harus dia serahkan. Karena Reza sendiri tidak bisa memilih siapa yang ditumbalkan. Antara istri, mertua, atau orang tuanya. Setelah hampir satu tahun semeninggal anaknya Reza. Dia harus menyerahkan tumbal yang kedua. Reza datang lagi ke rumahnya Mbak Wargo. Kuncan itu. Dan saat itu dijelaskan sama Sang Kuncan untuk tumbal berikutnya. Yang kamu harus serahkan. Tak lain adalah istri kamu. Tapi bagi Reza, karena dia mengingat jadi orang kaya. Istrinya pun harus diserahkan. Setelah apa yang dikatakan Mbak Wargo, terbukti. Tumbal yang kedua yang tak lain adalah istrinya. Tapi sebelum istrinya itu ditumbalkan. Ada beberapa kejadian yang dialami oleh keluarganya Reza. Yaitu tentang istrinya. Istrinya itu harus sakit-sakitnya dulu selama hampir satu bulan. Dengan kejadian yang memang tidak wajar. Sampai keluarga besarnya Dewi. Dari padanya, padanya semuanya itu datang. Ada salah satu yang menjelaskan bahwa apa yang dialami Dewi itu tidak wajar. Tapi Reza yang waktu itu menjelaskan ke salah satu Pak D-nya Dewi. Dia memang sakit Pak D. Saya sudah berusaha ke rumah sakit. Kepraktisi. Tapi pada kenyataannya seperti ini. Dewi makin parah. Tapi Pak D-nya sempat bilang yang disitu juga ada Bima yang mendengarkan. Kalau Dewi ini bukan sakit biasa. Dia seperti dirasuki dan bahkan diincar, diawasi untuk dijadikan syarat pesugian. Mendengar kata pesugian, Reza langsung naik hitam. Samban jangan mengadang-adang, Pak D. Siapa yang akan menumbalkan istri saya? Ada. Dan ini tidak jauh dari keluarganya Dewi. Kalau saya mengatakan mungkin akan ada yang tersinggung. Tapi saya akan membuktikan. Bahwa Dewi ini benar-benar akan dijadikan syarat pesugian. Saya akan berusaha sebisa mungkin agar keponakanku Dewi ini selamat. Tapi usaha dari Pak D-nya ini selama hampir dua minggu berusaha dengan beberapa kiai yang tidak mampu menyelamatkan Dewi. Ya dikarenakan apa yang sudah diberikan Reza ke Dewi ini semuanya dari batal haram yang sudah terlanjur masuk ke tubuh Dewi. Ini yang membuat Dewi itu tidak mudah disembuhkan. Dan sampai akhirnya Dewi pun meninggal. Tapi dari penjelasan Pak D-nya sampai Pak D-nya menanyakan tentang siapa Reza itu langsung ke Bima. Dan Bima tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa apa yang dilakukannya dengan Reza memang datang ke tempat pesugian. Dan disitulah awal mulanya Reza itu mulai mengalami hal-hal yang di luar dugaan. Mertuanya sendiri sadar yang selama ini dijadikan tempat ritualnya Reza. Yang setiap malam tertentu satu bulan sekali itu berhubungan badan dengan mertuanya. Saat itu mertua laki-lakinya Reza itu suami dari mertuanya Reza itu ibunya Dewi yang dijadikan pelampiasan nafsu birahinya Reza untuk melakukan dan mendapatkan pesugian. Lewat mertua laki-lakinya dia mengetahui secara langsung. Yang menjelaskan kepadanya bahwa apa yang dilakukan istriku ternyata selama ini dilakukan oleh Reza. Pantas saja istriku tidak pernah berhubungan dengan aku. Dan itu diceritakan dari orang tua laki-laki yang telah mertuanya Reza. Itu kepadanya. Dan apa yang disampaikan oleh orang tuanya Reza tadi. Kepadanya yang didapatkan setelah dia cerita ke Bima. Bima diminta menjelaskan ke orang tuanya Dewi. Apa benar Reza itu melakukan ritual pesugian. Saya menduga kalau dia benar-benar bersekutu. Karena apa yang dilakukan dengan ibu mertuanya sudah di luar batas. Karena semenjak Dewi meninggal. Mertuanya tidak mau pulang ke rumah dengan suaminya. Justru malah tinggal dengan Reza. Dan ini ada hal-hal yang sangat tidak wajar. Apalagi dari orang tua almarhum Dewi yaitu bapaknya. Bapaknya sudah menduga dan menyaksikan sendiri. Kalau istrinya itu digauli oleh menantunya. Menantunya yang talent adalah Reza. Dan lewat padenya. Semuanya terungkap setelah mertuanya Reza. Yaitu yang selama ini dijadikan budak nafsunya Reza. Dia sadar dalam keadaan sadar itulah. Apa yang direncanakan Reza semuanya. Sudah tidak ada tempat untuk melampiaskan hubungan badan. Yang sejatinya sosok itu masuk ke dalam tubuh mertuanya Reza. Ketika sosok itu tidak ada wadah. Tidak ada tempat. Reza harus mengalami kejadian yang mengerikan. Setiap dia ritual. Dia harus melayani sosok yang berwujud ular. Dan itu disampaikan ke Bima. Bahwa dia melakukan hubungan itu yang setiap hari. Seperti tubuhnya digerukoti. Sari-sari hidupnya Reza itu digerukoti. Dalam waktu beberapa bulan. Setelah mertuanya tidak lagi tinggal di rumahnya Reza. Kita lihat Reza. Kalau dia memang benar-benar melakukan pesugian. Tubuhnya semakin kurus. Semakin kurus. Dan bahkan di sekitar tubuhnya Reza. Tumbuh sisik-sisik ular. Tumbuhnya sisik-sisik ular. Dari sosok perewan pesugiannya Reza. Itu mengingatkan tentang tumbal pertama. Yaitu anak yang berusaha satu tahun. Apakah dulu anaknya yang meninggal. Yang berusaha satu tahun. Yang ada sisik ularnya. Terkait dengan pesugian dari bapaknya. Itu Reza. Semakin terungkap. Karena di saat Reza yang saat itu berjuang untuk hidup. Yang selalu melayani sosok pesugiannya yang harus berhubungan. Saat itu Reza tidak ada siapa-siapa lagi. Kecuali Bima yang meminta untuk merawat Reza. Walaupun kekayaan yang begitu luar biasanya Reza. Lewat orang-orang suruhannya. Tapi karena Reza yang sudah tidak mampu lagi melayani sosok perewangannya. Sosok pesugiannya. Ya dia harus mengalami kenyataan pahit. Harta bendanya mulai ditarik kembali. Dengan caranya sosok pesugiannya Reza. Setiap kali dia tidak mau melakukan ritual kembali. Tubuh yang semakin kurus. Mata yang melotot. Tubuh yang mengejang. Dan dari situlah awal mula. Harta bendanya dijual untuk pengobatannya si Reza. Tapi usaha yang dilakukan Reza itu. Sama sekali tidak ada yang berhasil. Walaupun sudah didatangkan guru spiritualnya. Bahwa warga sendiri yang merupakan kuncan. Sudah diminta sama Reza. Untuk bisa komunikasi dengan sosok sesembahannya. Tapi sosok sesembahannya itu menjelaskan ke Reza. Aku akan mengambil semuanya. Termasuk nyawamu. Karena kamu sudah mengingkari kesepakatan kita. Itu dari ungkapan sosok sesembahannya Reza. Dan itu memang disampaikan ke Bima. Bagaimana dia ketika Reza yang sudah merasa ajalnya sudah sangat dekat. Tapi setelah dia menceritakan ajal itu terasa dekat. Ternyata tidak mudah bagi Reza untuk meninggal. Butuh waktu sekitar dua tahun. Dua tahun itu Reza terbaring dengan keadaan tubuh yang sangat kurus. Tubuh itu hanya tinggal kulit sama tulang. Tidak ada dagingnya sama sekali. Dan ngerinya lagi. Kakinya itu muncul kayak sisi-sisi kular. Bahkan sampai ke sekujur tubuh. Dan disitulah. Ketika Mbah Wargo menjelaskan ke Reza. Yang lewat Bima waktu itu. Karena Bima berusaha mencari solusi untuk bagaimana Reza itu biar selamat. Tapi justru Mbah Wargo menjelaskan ke Bima. Setelah sisi kular itu sekujur tubuhnya sudah ada. Sampai keubun-ubun. Maka ajal itu sudah ada di depan mata. Dan dia akan menjadi pengikut sesembahannya dulu. Yaitu sosok siluman ular. Dan itu memang terjadi sama Reza. Dari dada. Sampai ke perut. Sampai ke bagian leher. Dan saat disampai leher inilah. Ajal yang sangat-sangat dekat. Membuat Reza itu setiap hari selalu merintih. Merasakan gatel. Yang setiap digaruk keluar darah dan nanah. Dan tulang itu pun kadang sampai digaruk itu terlihat putih tulangnya. Itu yang terjadi sama Reza. Saat Bima yang berusaha merawat sebisanya dia. Bau amis busuk itu dari tubuhnya Reza. Bau amis ular. Tapi saat ajal. Ini ada satu kejadian yang aneh. Saat sebelum ajal. Tepat satu malam sebelum ajalnya Reza. Bima ini merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika sosok itu ada dan hadir di dalam kamar. Dimana Reza itu terbarin. Dilihat nyata oleh Bima. Bahwa sosok itu akan mengambil nyawa Reza. Tapi Reza sempat mengutahkan sesuatu. Sosok sesembahannya. Ambil semua sisimu. Aku akan ikut menjadi pengikutmu. Dan Reza pun. Setelah dia mengatakan tersebut. Dia menghempuskan nafas terakhir. Dan anehnya. Sisi keluar yang sampai di leher itu. Seperti kayak hilang kembali. Di keesokan harinya. Setelah Reza ini meninggal. Dia dimakamkan. Apa yang sudah dimiliki Reza. Memang semuanya sudah habis. Tidak ada tersisa. Dan saat itu pun. Bima mencoba menjelaskan ke keluarganya Reza. Dimana dia sudah membuat istrinya Reza itu. Almarhum Dewi meninggal. Anaknya menil. Tak lain adalah karena tumbal. Itu disampaikan kepadanya yang sudah membuat Reza itu. Seperti kena karma pesugiannya sendiri. Dan disitulah akhir cerita dari Reza. Yang seorang penganggur. Sampai nekat melakukan pesugihan. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil ikman dan pelajarannya. Saya Pak Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.